Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di depan saya ini sudah ada Honda CRF150 versi Supermoto. Tapi motor ini bukan merupakan versi resmi ya. Melainkan motor ini adalah pemenang dari Honda Modif Contest 2021. Seperti apa detail dari motor ini, langsung aja kita simak videonya. Oke, Honda CRF150 ini merupakan pemenang kontes Honda Modif Contest 2021 ya. Dan ini kita lihat dari tampangnya ini sudah dimodif yang cukup radikal ya. Mulai dari depan, dari samping, dari kaki-kaki, semuanya kita lihat. Ini sudah full dimodif semuanya. Sekarang kita bahas detailnya satu-satu ya, buat dari bagian depan dulu. Untuk bagian headlamp disini kita lihat, dia totally sudah berubah. Di bagian lampu disini dia pakai lampu yang sudah LED protect. Ini baut-bautnya juga sudah pakai baut pro ball ya. Untuk covernya ini juga sudah dikasih dekal. Yang cukup senada dengan warna dari motor ini. Konsepnya hitam-hitam gitu. Kemudian untuk bagian stangnya juga ini sudah berubah ya. Sudah full modif semua. Kemudian untuk bagian suspensi, disini kita lihat, dia sudah pakai suspensi dari VB Suspension ya. Untuk CRF 150 sendiri, untuk yang versi standarnya dia sudah pakai suspensi yang upside down dari Soa. Tapi di motor ini dia di upgrade lagi ke suspensi yang lebih besar nih ukurannya. Kemudian kita lihat untuk bagian bawahnya lagi. Disini juga sudah pakai ban yang ala-ala supermoto atau ban aspal ya. Kemudian buat cover disini, dia sudah pakai cover yang dari karbon. Sementara buat piringan cakramnya disini kita lihat, dia sudah pakai piringan cakram yang floating. Disini pakai GFG Racing ya. Dan untuk kalipernya disini pakai dari Brembo. Oke, lanjut kita lihat buat bagian belakangnya dulu. Dan yang bagian belakang ini yang paling mencolok adalah buat swim armnya. Disini dia pakai swim arm yang sudah aluminium. Disini warnanya juga cukup mencolok. Warna yang tidak dicat sama sekali. Ini saya nggak tahu mereknya dari apa atau dia pakai swim arm dari apa. Kalau untuk suspensi belakang disini kita lihat, dia pakai suspensi yang all-lints ya. Dan dia masih ada prolingnya juga. Untuk stand sampingnya, ini aluminium ya, ringan sekali. Dan di bagian kaki-kaki ini juga sudah pakai semi-semi krum ya. Oke, buat belakang disini kita lanjut lagi. Buat gearnya disini pakai ROZ ya. Dia senada dengan warna tromolnya. Warnanya warna merah. Kemudian buat rantainya dia pakai rantai yang warna kuning. Buat tromolnya ini sendiri dia pakai brand dari Pro Chicken. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk ban belakang, ini pakai ban ukurannya cukup lebar ya. 150. Ini bannya sama dengan yang di depan. Ini adalah ban Dunlop Sportmax Soft Compone ya. Kemudian buat bagian belakang sini kita lihat, dia masih ada lampu sen nih, disini. Oke, sekarang kita lanjut buat lihat bagian sebelah kanannya ya. Di bagian kanan disini kita lihat, mulai dari belakang dulu. Untuk pengereman belakang dia juga sudah pakai piringan yang senada dengan depannya. Disini veleknya juga TK dan pengeremannya juga sudah pakai Brembo nih. Mantap. Buat atasnya kita lihat, ini kanel pot pakai Norifumi ya, roket 4. Dan buat bagian joknya ini kita lihat, ini sangat enak sekali ya, kalau dipegang seperti ini. Dia lembut sekali nih bahannya. Sekarang kita lihat buat bagian bawah yang lagi. Nah ini dia bagian mesinnya, dia sudah di ripen. Ini bahannya agak-agak kesat ya, warnanya warna hitam dop seperti ini. Kemudian dia masih mempertahankan alat-alat standarnya nih, seperti engkolnya. Tapi dia sudah di chrome ya. Disini kita lihat, dia pakai baut-baut yang dari ProBall. Dan buat selang saringan hawanya dia pakai dari BRT ya. Sekarang kita lihat buat cover block ini, dia juga sudah pakai ala-ala karbon. Nah ini buat header dari kenel pot Norifumi-nya ya. Ini pakai Norifumi yang titanium. Oke lanjut kita lihat buat bagian atasnya lagi. Buat handguard-nya ini sendiri, ini kita lihat dari bahannya ini dia pakai karbon ya. Sementara buat handgrip-nya dia pakai RCB. Disini buat handle ramp-nya dia pakai Brembo ya. Sesuai dengan kalipernya, dia pakai Brembo. Buat tombol-tombolnya disini dia masih mempertahankan ya. Buat gas-nya dia pakai gas spontan dari Orozi. Disini tombolnya dia sudah full diganti ya. Ini lebih minimalis kesannya. Dia ada engine cut-off-nya, ada buat on-off lampu ya. Disini ada starter-nya juga. Sementara kita lihat buat bagian kiri disini ada lampu dekat-lampu jauh. Lampu sen, klakson. Kita lihat buat stack-nya. Disini juga pakai stack yang cukup keren ya. Dia sudah taper. Ini dari NK Racing. Dan buat racernya ini dari GFG Racing ya. Warnanya juga senada dengan bagian velek ya. Warnanya merah-merah gini. Sementara kita lihat buat handle kopling-nya disini dia pakai merek Z. Ini cukup premium looks ya. Dan kalau kopling-nya ini ditekan nih sangat empuk sekali ya. Buat bagian stack disini sudah tidak ada lagi speedometer ya. Kemudian buat tutup tangki disini juga sudah pakai ala-ala carbon nih. Oke mungkin segitu dulu ya review singkat saya tentang Honda CRF 150 yang sudah dimodif ala-ala Supermoto ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang ingin memodif Honda CRF-nya menjadi ala-ala Supermoto. Like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa di share dan di subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.